Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, biaya kabar dulur-dulur Kali ini aku mau nge-vlog di Magam Bah Soleh atau Keageng Panuan Magam ini terletak di Desa Panuan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Salah seorang tokoh muda setempat Mbah Musleh mengatakan Makam Bah Soleh selama ini sering didatangi para peziarah dari berbagai daerah Mereka yang datang biasanya menggelar tahlil Tikir, dan lainnya Dan berharap mendapatkan limpan berkah Mbah Soleh Kisah ketokohan Mbah Soleh ini sudah menderang daging di masyarakat Melalui cerita tutur para sesepuh dan kiai-kiai yang tidak diragukan lagi Pintu masuk menuju Magam ini Melewati akar pohon Dan anehnya Pintu masuk Magam ini kelihatan kecil Tapi sebesar apapun orangnya Itu pasti bisa masuk Mbah Soleh diyakini merupakan leluhur yang memiliki makam kewalian Buktinya Banyak yang berziarah Kalau tidak wali atau orang saleh Tidak mungkin makamnya didatangi berziarah dari berbagai daerah Terang Mbah Musleh Berdasarkan silsilah keturunan Mbah Soleh masih Zuriah Nabi Muhammad Dari jalur Sayyidina Hussein Putra Siti Fatimah Putri Nabi Muhammad Salam Hal itu tampak jelas dalam bagian silsilah Yang terpajang di Joglu Peristirahatan di Selatan Magam Dalam silsilah tersebut Mbah Soleh juga merupakan keturunan Maulana Sharif Hidayatullah Atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati Mbah Saleh merupakan sosok orang hebat Yang memiliki banyak kelebihan Yang berjasa menyebarkan Islam di sekitar kawasan Pegunungan Bodak dan Kendeng Rembang Jawa Tengah Makam Mbah Soleh Tepat berada di bawah pohon beringin yang besar Untuk memasuki makam ini Beziarah harus melewati satu pintu yang hanya bisa dilewati satu orang sambil berjongkok Pintu makam tidak terbuat dari kayu maupun tembok Melainkan akar pohon yang telah membentuk seperti mulut gua Di dalam makam lantai sudah berkeramik Luasnya mampu menampung sekitar 10 hingga 20 orang Mbah Soekam sangat terduh dan asri Banyak pohon rindang berdiri tegak di kompleks makam ini Pada zaman kolonial Beberapa Kiai dari Banten Dan beberapa wilayah di Jawa Barat Yang mengadakan perlawanan kepada penjajah terdesak dan harus mundur Mengasingkan diri untuk menghimpun kekuatan di Jawa Tengah Di antaranya adalah Mbah Soleh Bersama dua santrinya Kiai Ali Mahmudi dan Kiai Abu Bakar Selanjutnya tiga tokoh ini merapat ke Lasem Dan dalam perkembangannya menyebarkan Islam di wilayah selatan Lasem Ketiga tokoh ini selain dikenal sakti menteraguna Mereka juga dikenal sangat ramah kepada siapapun Sehingga mereka sangat mudah dalam menyebarkan Islam kepada masyarakat Masalah di makangan Sekian video dari saya dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih